Halo, kembali lagi bersama saya Pinot Carla Bagaimana kabarnya teman-teman dan sudah sejauh mana persiapan teman-teman untuk melakukan proses pendaftaran CPNS dan P3K di tahun 2021 ini Nah, buat teman-teman yang masih bertanya-tanya dan masih bingung bagaimana cara melakukan swap foto yang benar untuk pendaftaran CPNS dan P3K di tahun 2021 ini Nah, di sini saya akan memberikan sedikit informasinya Oke, agar nantinya tidak terjadi kesalahan dan untuk menghindari supaya kita tidak melakukan kesalahan Oke, yang pertama syaratnya itu pastikan seluruh wajah pelamar terlihat jelas, full face dan tidak buram Dan yang kedua pastikan berfoto di area yang memiliki pencahayaan yang baik Yang ketiga tidak ada ketentuan background atau latar belakang dalam mengunggah foto swap foto Namun disarankan menggunakan latar belakang yang polos teman-teman Oke, dan yang berikutnya posisi foto harus potret ataupun berdiri Jadi jangan dicoba-coba untuk berfoto dengan posisi tidur Oke, dan yang kelima di sini tidak ada keterangan mengenai pakaian yang harus dikenakan Namun tidak ada salahnya berfoto menggunakan pakaian kerja atau formal dan sopan Nah, sebaiknya di sini saya sarankan untuk teman-teman boleh mengenakan jas, boleh mengenakan dasi juga Dan yang kalaupun tidak ada jas, boleh hanya mengenakan kemeja Yang penting kemejanya itu kemeja yang sopan, rapi dan bersih Oke, jadi tujuannya swap foto ini teman-teman agar nantinya pada saat teman-teman ingin mengikuti seleksi ujian SKD Nah, nanti akan dicocokkan jika foto ini sama dengan teman-teman Maka teman-teman berhak untuk mengikuti ujian pelaksanaan ujian SKD Oke Nah, berikutnya di sini saya akan memberikan contoh Nah, sebagai contohnya saya sendiri Di sini saya sudah melakukan swap foto selfie dengan menggunakan handphone Android Nah, saya mengambil swap foto selfie saya dengan posisi potret, dengan posisi berdiri Dan mengenakan kemeja putih Dan untuk latar belakang ataupun background berwarna biru Nah, kebetulan warna tembok rumah saya itu berwarna biru Nah, tapi teman-teman boleh usahakan untuk berwarna background yang polos Nah, sebaiknya putih ya, tapi boleh juga tidak masalah sih Oke, nah langsung saja di sini kita akan mengubahnya ke ukuran JPEG Karena untuk swap foto selfie itu harus berukuran JPEG 200 KB Nah, kebetulan foto yang tadi ukurannya 2,86 MB Nah, akan kita ubah, akan kita ganti ke ukuran JPEG Nah, kita masuk ke Google Chrome Setelah kita klik Google Chrome Langsung saja di bagian paling atas di pencarian Kita ketik kalimat JPEG foto online 200 KB Nah, seperti ini ya teman-teman untuk cara saya Nanti boleh teman-teman ikuti Nah, berikutnya tampilannya akan seperti ini Nah, di sini saya scroll sedikit Yang akan saya gunakan itu di bagian yang nomor 2 Nah, di bagian nomor 2 ini terdapat kalimat Kompres JPEG 200 KB Nah, itu saja yang kita klik ya teman-teman Nah, setelah kita klik kalimat tersebut Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini Kita akan mengkompres JPEG 200 KB secara online Nah, di sini langsung kita pilih file Kita ambil ya foto yang tadi Yang berukuran 2,86 MB Nah, selanjutnya di sini teman-teman Sudah berhasil Foto tersebut sudah berhasil di JPEG Dengan size ataupun ukuran 150 KB Nah, ini sudah memenuhi syarat Untuk swap foto selfie Untuk proses pendaftaran CPNS dan P3K di tahun 2021 Maksimalnya 200 KB ya teman-teman Oke, nah Buat teman-teman yang ingin mencoba Silakan ya Dan langsung saja di sini kita klik kalimat download di bawah Maka foto tersebut sudah terdownload Langsung saja kita buka Kita lihat hasilnya Nah, ini dia teman-teman Foto yang sudah kita JPEG Dengan size 150 KB Oke, selamat mencoba Thank you for watching And see you next video ya teman-teman Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax